Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam semuanya, kembali lagi di channel Animal Ndg Kak cekan terus di channel Animal Ndg, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam semuanya, dan salam dunia ikan teman-teman Kembali lagi di channel Animal Ndg, oke teman-teman di video kali ini, kita sedikit membahas tentang bagaimana cara membedakan channel Maru, Yellow Sentarum, Red Sentarum, dan Red Sampit Jadi, untuk memulai videonya, langkah baiknya teman-teman, klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Animal Ndg Terima kasih Halo teman-teman, gimana nih kabar teman-teman semuanya Mudah-mudahan pada sehat semua, dan mudah-mudahan juga lancar beraktifitas semuanya teman-teman Dan dimudahkan rezekinya teman-teman Oh iya ini, yang baru gabung di channel Animal Ndg Jangan sungkan ya mas bro Bang-bang untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Oke Oke teman-teman, kali ini saya membuat perbedaan Antara Chana Maru Yellow Sentarum dan Red Sentarum Dan juga Super Red Sampit nih teman-teman Jadi pas kebetulan Saya mempunyai BBS dari ukur 3-4 sampai 5 cm nih teman-teman Saya juga udah pernah memelihara Red Sentarum juga Dan yang belum pernah ini Red Sampit teman-teman Super Red Sampit Jadi oke gini teman-teman Kita langsung aja Melihat perbedaannya itu antara YS, RS, dan Super Red Sampit Oke teman-teman Jadi untuk pertama ini yang kita bahas adalah YS ataupun Yellow Sentarum teman-teman Dari warna kita bisa lihat teman-teman Lebih dominan ke kuning dia Dan ini bentuk barnya itu seperti bentuk angka 9 teman-teman Ini ada saya tandain ntar di pas di barnya teman-teman Pada kalau untuk ukuran segini ya teman-teman Warna dan bar itu masih terlihat samar ya teman-teman Tapi ntar sewaktu-waktu kalau di ukuran 10 ataupun 11 Ataupun 12 ataupun 13 ke atas Itu bisa kita tentukan barnya itu membentuk angka 9 teman-teman Yang kedua Red Sentarum teman-teman Kalau dari warna ini teman-teman Itu hampir mirip dengan YS ya teman-teman Ataupun Yellow Sentarum Tetapi kita masih bisa lihat gitu Dari bentuk barnya nih teman-teman Barnya itu terlihat seperti Mata anak panah yang berbaris teman-teman Jadi gini teman-teman Perbedaan antara Baby Yellow Sentarum dan Red Sentarum itu Terletak pada barnya saja nih teman-teman Dan untuk yang ketiga nih teman-teman Super Red Sampit Itu terlihat jelas ya teman-teman Warna merah pada siripnya nih teman-teman Dan untuk barnya itu Hampir sama seperti Red Sentarum nih teman-teman Seperti Mata tanah Yang berbaris nih teman-teman Hanya saja untuk Warna merah yang lebih dominan Terlihat nih teman-teman Terutama pada bagian sirip Dan warna matanya juga Terlihat sedikit merah teman-teman Oke see you next time video selanjutnya Oke teman-teman Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setera Salam semuanya Dan salam dunia Hikam Hikam Terima kasih telah menonton!